Pada saat itu, Ernest Doe Westdecker merupakan seorang Indo-Belanda yang sangat memperjuangkan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia, makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indis Cepartic yang sudah lama dipersiapkan oleh Doe Westdecker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya, tanah air api udara, Indonesia, adalah di atas segala galanya. Kemarahan itu mendorong Suardi Surya Ningrat, yang kemudian bernama Ki Hajar Doantara, untuk menulis sebuah artikel berjudul, A.L.S. Ika Nederlander Was, atau, Seandainya Saya Seorang Belanda, yang dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda.